Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebahasa seten air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada Hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Pekalungan bikin acara yang heboh maulid akbar Rangkaian acaranya bejubel banyak banget Ini ada yang menarik dari apa yang kami saksikan Ini ada salah satu oknum polisi, anggota polisi Dan pernah menjabat Kapolsek Terus di Wakapolores, terus di Polda Terus terakhir kabarnya itu berada di menjadi Wakapolores Pekalungan Ini menarik Kami juga bingung, tapi enggak juga sih Karena aparat kita itu juga banyak yang terpapar faham radikal Maksudnya begini Ada dari aparat kita itu yang terpapar radikal Muncullah polisi-polisi sunnah itu kan Itu sebenarnya bahaya doktrin-doktrin itu Dan Bani Pak Alwi itu selalu bikin doktrin Dan oknum polisi ini termasuk salah satu mukhibin Kalau menurut analisa kami Karena apa? Kemarin pas si Bahar bin Smith itu ditembak OTK Orang tidak dikenal Itu tiba-tiba muncul di komunitasnya Bahar bin Smith di channel Youtubenya Lagi berpegangan begini Bahar lagi diimpus terus begini Terus sama Bahar diberi caption Polisi Teladan Nah inilah kok nongol di asaranya Pekalungan Nah ini menimbulkan pertanyaan Juga ini menjadi penerang buat kita semua Oh ternyata mukhibin Seumama mukhibin Dan ini tidak Apa ya Tidak asing lagi itu istilah mukhibin itu Bahwa mukhibin itu suatu doktrin ya Yang bisa menghinggap ke otak siapapun Pada saat doktrin mahabbah itu ditanamkan ke otak seseorang Ya seorang itu akan termemek Karena sudah di nas Man ahabbah syai'an fawwa abduhu Barang siapa yang cinta kepada sesuatu Maka dia siap menjadi jongosnya sesuatu tersebut Selama ini kabib selalu Doktrin mahabbah-mahabbah Untuk apa kita cinta Kepada nabi Contoh narasi yang dipanggap mereka Kalau tidak cinta kepada duriahnya Nah ini secara alam bawah sadar memengaruhi Jadi cinta kanjeng nabi belum cukup Kalau belum cinta kepada duriahnya Dan habib itu sebagai duriahnya nabi Nah ini yang membuat orang itu termehek-mehek Dan menjadi jongosnya Jadi acara hari ini Tanggal 11 Oktober hari Jumat ya 2024 Ini ada yang menarik Nuh Apa mungkin kebetulan menjadi waka polores di Pekalungan Atau gimana Tapi menurut analisa Kami tidak seperti itu juga Ini salah satu mukibin Termasuk pas pada saat Habib Bahar itu Si Bahar bin Semit itu Ditembak OTK Terus kasusnya sampai sekarang itu belum ada Press release-nya Atau Anu benar-benar ditembak OTK Atau hanya di Cakar Kucing Sampai sekarang kan Bundel loh Tidak jelas itu kasusnya Nah Itu datang Padahal Pak Jokowi sudah wanti-wanti Kepada aparat kita Jangan sekali-kali soal Kepada orang yang Anti pemerintah Kurang lebihnya seperti itu Selama ini kita semua kan tahu loh Bahar itu siapa Itu kan gurunya kan Sang Imam Unyil itu Sering menjanji magi pemerintah Menghujat pemerintah Wah ngeri lah Kalau mendengarkan ceramahnya ngeri Istana Iblis Penguasanya Tohut Wah luar biasa itu Luar biasa Ngamurnya gitu loh Kita sebagai warga negara Yang Tahu Wah sakit hati ini mendengarkan itu Nah ini Bagaimana mungkin kok soang Terus pegangan erat Itu kan tanda keakrapan Gitu loh Nah ini diperkuat lagi Datang di acara Atau ngisi Ngisi di acara pekalungan Walaupun Beliau itu Wakapolres Tapi Kabarnya kan seperti itu Tapi kan Masa iya sih Kalau memang Bukan muhibin Ya seharusnya Tidak datang loh Dan Ini bukan rahasia umum Siapa Pekalungan itu Kan gitu loh Lah iya Munculnya Wakam-wakam palsu Ini kan perilaku pekalungan Seperti di Wonosobo 78 makam Dibongkar Terus diulujami Ini kan bukti Autentik KRT Sumo Diningrat Menjadi Habib Terus makamnya Ada duplikasinya Termasuk gurunya Banyak sekali Fakta-fakta yang Mengerucut ke Pekalungan itu Dan ada bukunya Termasuk buku Cahaya Dari Nusantara Karangan tangan kanan Beliau sendiri Ini juga ada Salah satu Proyek Makam Pekalungan ini Tertera semua Disitu Dan itu sebagai Bukti menurut kami Bahwa Banyak sekali Distorsi makam Di Nusantara ini Distorsi sejarah Nah ini kan yang Mencinta perhatian Kita semua Nah ini kok ada Aparat kita kok Enjoy saja Bahkan Dari rekam jejaknya itu Ya akrab dengan Bahar Terus akrab dengan Pekalungan dengan Munculnya ngisi Asara di Hari ini Jumat 11 Oktober 2024 Acara Kang Susolawah Maulid Akbar Yang Wow Keren Ada Kirap Merah Putih Ada Apel Seribu Bangser Ada Ikran Kesetiaan NKRI Mereka pinter Bikin-bikin Narasi Bikin-bikin Tema Biar orang itu Menganggapnya Paling NKRI Sendiri Kan gitu Padahal Musa Berbulu Musang Berbulu Ayam Gitu Nah ini Dan Fenomena-fenomena Seperti ini Sebenarnya Tidak asing Karena Kalimatum Hak Uridul Batil Dulu itu Sudah ada Banyak orang Yang disitu Memakai Bahasa-bahasa Yang benar Cuma Yang Dimaksud Orang tersebut Adalah Kebatilah Kemungkaran Kan gitu Kurang lebihnya Seperti itu Jadi Tidak usah Tidak usah Kaget Seperti Polanya Sebenarnya Tidak jauh Beda Dengan Para Kabup Itu Memakai Topeng Solalatan Tapi Isinya Doktrin Halu Gawir Dan seterusnya Pelanggaran Menurut kami Ini cerita Tentang Sosok Seorang Polisi Yang Dulu Perlah Berjabat Tangan Rat Dengan Bahar bin Sumed Pada Saat Ditembak OTK Sekarang Hari ini Kok Muncul Di Pekalungan Entah Karena Menjabat Wakaf Polres Pekalungan Kabarnya Seperti itu Atau Memang Betul-betul Muhyibin Akut Yang Sulit Disembuhkan Walang Mudah-mudahan Hanya Suudan Kami Saja Tapi Kalau Melihat Rekam Jejaknya Ya Wajarlah Kalau Muhyibin Dan Mudah-mudahan Ini Menyadarkan Kita Semua Bolehlah Cinta Tapi Kita Lihat Yang Kita Cinta Itu Siapa Kalau Seluruh Cinta Kita Curahkan Kepada Seorang Habib Habis Cinta Kita Cinta Kepada Anak Istri Tidak Kebahagiaan Keluarga Tidak Kebahagiaan Apalagi Kepada Nabi Seharusnya Mahabah Itu Kita Curahkan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum